Oke guys, di video ini gue akan bahas 2 ekor ikan predator yang ada di megatank, yaitu Salminus dan Sinodon Tide. Salminus dan Sinodon Tide ini adalah ikan predator yang cukup populer di kalangan penghobi. Nah, buat sekedar info, jadi pembagian nama ilmiah itu diurut dari kingdom, kemudian film, class, order, family, genus, dan yang terakhir itu species. Tapi pembahasan kita kali ini akan fokus di 3 hal aja, yaitu family, genus, dan species. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke list pertama. Oke guys, yang pertama kita punya family Characid dengan genus Salminus. Nah, Salminus ini dibagi 4. Pertama, Salminus brasiliensis, kedua Salminus francisanus, ketiga Salminus afinis, dan yang terakhir Salminus hilari. Salminus brasiliensis ini adalah salah satu ikan yang terbesar di antara Salminus-Salminus lainnya. Salminus brasiliensis ini dia termasuk yang cukup langka di hobi. Nah, yang kalian mau itu, itu sebenarnya Salminus brasiliensis. Sedangkan di bawahnya itu adalah Salminus francisanus. Untuk memastikan itu brasiliensis atau francisanus, cara yang paling akurat adalah menghitung garis lateral dan garis horizontal di sisiknya. Untuk brasiliensis, garis lateral di sisiknya itu sejumlah 79-102, sedangkan garis horizontalnya sekitar 14-18. Sedangkan untuk francisanus, garis lateral di sisiknya itu sejumlah 68-82. Nah, untuk horizontalnya sejumlah 11-14. Sedangkan untuk Salminus afinis dan hilari, mereka juga berdua ini sangat mirip. Tapi mereka ini bukan golden dorado yang banyak diminati oleh para penghobi. Sedangkan francisanus ini, ini yang paling umum di hobi ikan. Untuk warna, dia tidak akan sekuning brasiliensis. Nah, brasiliensis ini yang sebenarnya kalian pikirkan dan bayangkan ketika kalian beli merek, tanda kutip, golden dorado. Brasiliensis inilah the real golden dorado. Jadi, kalau kalian mau tahu pasti itu brasiliensis atau francisanus, Kalian bisa memastikannya dengan seperti apa yang gue bilang tadi, menghitung garis lateral dan horizontalnya. Kalau emang mau, suruh aja penjualnya hitung. Tapi gue gak yakin ada yang menghitungin begituan. Kalau kawan-kawan bertanya nih, itu yang di megatank Francis atau brasiliensis? Jujur, gue gak peduli. Buat gue merek gak terlalu penting. Terkadang, kalau terlalu banyak tahu juga malah jadi bumerang, jadi pusing sendiri. Jadi, menurut gue ini tetap golden dorado, mau itu francis atau brasiliensis. Emangnya kalau dia francis, mau gue buang. Dan emangnya dia bakal dapat perhatian khusus kalau dia berhasil. Ya, itu kan kalau kalian tanya gue ya. Buat gue pribadi, udah punya dua ekor ini dan mereka tumbuh sehat dan besar ini aja udah lebih penting dari mereknya. Kalau gue disuruh tebak mereka itu apa, ya gue anggap aja ini francis. Kalau ternyata ini benar brasiliensis, ya syukur alhamdulillah. Untuk orijinnya, jadi di Amerika Selatan itu ada dua sungai. Pertama sungai Amazon dan kedua sungai Parana River Basin. Nah, golden dorado ini berasal dari Parana River Basin, jadi bukan Amazon River Basin. Untuk Parana River Basin, tempat golden dorado ini ada. Dia itu ada di bagian selatan Brazil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, dan bagian utara Argentina. Untuk maksimum saiznya, golden dorado ini bisa sampai sekitar 90an cm kurang lebih. Jadi sebelum kalian nge-keep atau berniat membeli ikan ini, kalian harus mempertimbangkan apakah kalian punya tempat yang layak untuk memelihara dia seumur hidupnya atau tidak. Untuk pengalaman gue pribadi, gue beli ikan ini satu ekor yang pertama itu dari saiz 20 cm-an. Itu di pertengahan tahun 2017. Pertumbuhannya sekitar 2 cm-an itu per bulan, rata-rata kalau gue nggak salah. Sampai di saiz 45an, habis itu udah nggak kelihatan lagi, udah melambat banget pertumbuhannya. Nah, di atas 50 cm itu bener-bener udah nggak kelihatan lagi pertumbuhannya. Sekarang ini saiznya kurang lebih 60an. Berarti dia perlu kurang lebih 3 tahun dari saiz 20an ke 60an. Kemudian di akhir tahun 2018, gue beli satu ekor lagi yang saiznya kurang lebih 40an. Nah, jadi gue ada dua ekor. Sekarang dua-duanya itu kurang lebih saiznya sama, 60an dua-duanya. Awalnya ikan penghuni lama ini kejar-kejaran terus sama yang baru. Tapi semakin ke sini kayaknya udah bisa saling toleransi mereka. Cuma tetep aja berdua ini kayak kucing sama anjing, terutama kalau lagi makan. Gue mungkin ketolong aja karena dimensi kolam gue yang cukup-cukup besar lah ya. Jadi gue bisa keep cuma dua ekor. Mereka ini sebenarnya ikannya skuling. Jadi maksudnya dia ini lebih bagus kalau rame-rame. Tapi kalau cuma dua, yaitu yang alfa sering ngebully yang beta. Tapi kalau rame, kan yang alfa punya banyak pilihan untuk ngebully ikan yang lain. Ini ikan perlu tempat berenang yang cukup. Jadi sebisa mungkin jangan banyak dekorasi. Tanpa dekorasi lebih baik. Mereka ini berenangnya ngebut banget, nggak pakai rem. Dan kalau belok kayak ibu-ibu bawa motor. Nyalain sen ke kanan, beloknya ke kiri. Kemudian mengenai feeding. Ini gue nggak ada masalah ngasih makan mereka. Dua-duanya udah langsung mau makan ikan potong. Sedari awal mereka nyampe di tempat gue. Yang pertama gue keep dari size 20an itu. Dari awal emang udah mau makan udang, ikan potong, dan lain-lain. Dan yang kedua nyusul datang di akhir tahun 2018 itu. Pas nyampe juga udah mau makan ikan potong, dan udang, dan lain-lainnya. Kemudian untuk temperamen dan tank match-nya. Mungkin banyak yang bisa digabung dengan mereka. Mereka nggak yang terlalu buas atau gimana selama ini gue pelihara. Malahan gue lebih takut tank match yang lain yang ngehajar mereka. Karena mereka pertumbuhannya nggak cepat-cepat banget. Sedangkan banyak ikan predator yang lain yang pertumbuhannya jauh lebih cepat dari mereka. Itu aja sih yang harus kalian hati-hati. Kemudian yang kedua, kita ada ikan predator dari family Sinodontidae. Dengan jenus hidrolikus. Sekedar informasi tambahan aja nih. Hidrolikus itu diambil dari bahasa Yunani. Dimana hidro artinya air, likus itu artinya serigala. Jadi ini disebutnya serigala air. Hidrolikus ini dapat ditemukan di sungai Amazon Basin, Orinoko, dan sekitarnya. Nah, hidrolikus ini dibagi 6 spesies. Yang pertama, hidrolikus armatus. Yang kedua, hidrolikus tatauya. Yang ketiga, hidrolikus komberoids. Keempat, hidrolikus walasi. Kelima, rapiodon fulpinis. Dan yang terakhir itu, sinodon gibus. Yang gue punya ini adalah hidrolikus armatus. Atau yang sering disebut payara armatus. Nah, ikan ini adalah spesies terbesar dan yang paling sering dicari oleh para penghobi. Hidrolikus armatus ini, kalau gue diskusi dengan penghobi lain, mereka ini cukup teritorial antara mereka. Nah, untuk maksimum size-nya, dia ini bisa sampai di sekitar 90 cm-an. Untuk hidrolikus tatauya, ini mereka lebih nyaman kalau schooling atau digabung dengan tatauya lainnya. Jadi berbeda dengan armatus. Ini informasi yang saya dapat dari penghobi lain yang lebih berpengalaman nge-keep mereka. Untuk maksimum size-nya, ikan ini mungkin cuma sampai 40-50 cm mentoknya. Jadi dia ini nggak sebesar payara armatus. Yang besarnya bisa sampai 90-an. Untuk hidrolikus lainnya, ini gue nggak bisa terlalu komen. Karena gue nggak ketemu penghobi yang bisa gue ajak diskusi langsung. Ya, mungkin karena hidrolikus lainnya itu jarang di-keep sama orang kali ya. Karena ya seperti gue bilang tadi, mayoritas orang itu pada nyari payara armatus. Untuk pengalaman gue pribadi nih, gue share ke kalian-kalian semua. Payara armatus ini gue beli di pertengahan tahun 2018. Waktu itu size-nya 35-40. Gue beli ikan ini dari langganan gue di Medan. Nasib penghobi di daerah ya seperti ini, terutama di Sumatera. Mau cari ikan apa aja susah. Kalau di Jawa, mau ikan apa aja gampang. Ya nggak bro? Berarti sekarang ikan ini udah hampir 2 tahun gue pelihara. Dari size 35-40 sekarang ini dia udah di sekitar size 60-an cm. Berarti dalam 2 tahun dia naik dari size 35-an ke 60-an. Kenapa gue beli payara armatus? Menurut gue pribadi, ikan predator ini unik. Karena giginya, gue suka aja liat ikan-ikan yang bergigi tajam. Galak keliatannya. Jadi ya makannya gue beli. Karena mukanya itu kayak mengintimidasi gitu loh. Ikan ini cukup aktif lah. Tapi nggak yang aktif-aktif banget. Dan gue perhatiin dia ini suka lebih banyak tenang di satu tempat. Ya gitu nggak terlalu kayak gimana. Nggak kayak golden dorado atau gue liat. Gue nggak tau apakah ini karakter ikan gue. Atau emang karakter ikan ini secara keseluruhan. Untuk mengenai feeding atau ngasih makan dia. Kalau sekarang sih payara armatus gue ini udah full makan ikan potong. Seperti ikan predator lainnya. Nah, tapi dulu ini kejadiannya sama persis dengan gue liat tiger fish gue. Pas awal baru dateng ini bandel banget. Nggak mau makan ikan potong. Dan coba mau makan ikan hidup. Seperti yang gue jelasin di video gue sebelumnya. Jadi ini ikan gue paksain puasa. Dan untuk payara ini juga kurang lebih hampir satu bulan kasusnya. Mirip dengan gue liat tiger fish gue. Mereka ini bener-bener bandel. Nggak mau makan ikan potong sama sekali. Dan ya akhirnya setelah dia udah terlalu lapar. Ya akhirnya dia mau makan juga itu ikan potong. Jadi untuk kawan-kawan, intinya ikan predator itu akan makan apa aja yang kita kasih. Asalkan dia sudah sangat lapar. Dan memiliki tank match atau ikan lain di dalam kolam itu atau akwarium kalian. Yang sudah makan ikan potong atau udang atau apapun yang kalian mau kasih. Itu akan sangat membantu ikan yang bandel itu belajar kalau ikan potong atau udang itu adalah makanan buat mereka. Kemudian mengenai tank match atau temperament dia. Ini gue jujur nggak bisa terlalu komen. Soalnya pas dia datang itu udah size-nya 35-40. Dan dimana ikan lain waktu itu juga udah seukuran dia atau malah lebih besar daripada dia. Nah untuk kedepannya kita lihat aja nanti temperament dia seperti apa. Tapi untuk sekarang yang bisa gue pastiin. Dia ini jauh dari apa yang mungkin bisa dibilang jagoan di kolamnya. Karena ya ikan lain itu mayoritas jauh lebih besar daripada ikan payara armatus gue. Dan ya kita lihat aja lah. Kita monitor perkembangannya nanti seperti apa. Oke guys gue mau minta masukan nih dari kawan-kawan semua. Jadi kan gue kombinasikan diskusi dengan penghobi lain yang lebih berpengalaman. Dan gue juga share pengalaman pribadi gue. Nah kira-kira pembahasan seperti ini sudah cukup atau masih terlalu umum atau gimana. Kira-kira apa nih yang perlu diperbaiki dari penyampaian di video ini. Soalnya next video gue akan bahas mengenai ikan yang gak kalah menariknya. Dan itu adalah ikan predator sejuta umat. Jadi mohon masukannya ya kawan-kawan. Yang terakhir jangan lupa untuk like, share, dan komen di video ini. Nah bagi kalian yang baru bergabung. Klik dulu dong tombol subscribe-nya. Dan nyalakan notifikasinya. Semoga informasi di video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. See you guys in my next video. Bye-bye.